Halo cofrens, disini ada soal nih, coba kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui disini ada sebuah diagram lingkaran yang menggambarkan 4 mata pelajaran yang disukai oleh 40 siswa kelas 6 SD Makmur. Kita diminta mengerjakan soal dari A sampai F ini. Kita lihat dari soal yang A, banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra disini adalah 30%. Untuk mencarinya adalah, banyak siswa yang menyukai kategori tertentu itu sama dengan persentasenya, yaitu persen disininya, dikali dengan jumlah siswanya. Jumlah siswa disini tadi dibilang adalah 40 siswa. Jadi kita cari yang A, untuk yang menyukai bahasa dan sastra itu sama dengan 30%, yaitu persentasenya, dikali dengan jumlah siswanya 40. Persen itu artinya adalah persentasenya, jadi 30% ini sama dengan 30 persentasenya. Kita kalikan dengan 40, jadi 30% itu sama dengan 30 persentasenya, lalu dikali dengan 40. 30 kali 40, hasilnya adalah 1200, lalu dibagi dengan 100. Dua nolnya ini bisa kita bagi, jadi hanya tersisa 12 bagi 1, hasilnya adalah 12 siswa. Jadi yang menyukai bahasa dan sastra itu adalah 12 siswa. Lalu selanjutnya, untuk yang menyukai pelajaran sains, untuk yang B, sains itu adalah 30%, jadi sama dengan 35% dikali dengan 40. Ini sama dengan 35 persentasenya, dikali dengan 40. 35 kali 40, hasilnya adalah 1400, lalu dibagi dengan 100, ini bisa kita cari hasilnya adalah 14 siswa. Selanjutnya, untuk yang menyukai pelajaran ilmu sosial, itu adalah ilmu sosialnya 10% dikali dengan 40. 10% ini sama dengan 10 persentasenya, lalu dikali dengan 40. 10 kali 40, hasilnya adalah 400, dibagi dengan 100, ini bisa kita coret, hasilnya adalah 4 siswa. Lalu yang D, itu siswa yang menyukai pelajaran matematika. Matematika adalah 25%, lalu dikali dengan 40. 25 persen ini adalah 25 persentasenya, dikali 40. 25 kali 40, hasilnya adalah 1000, dibagi dengan 100, hasilnya adalah 10 siswa. Sekarang kita lihat yang E, mata pelajaran yang paling banyak disukai. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahasa dan sansra itu 12, sains itu 14, ilmu sosial itu ada 4, lalu yang matematika itu ada 10 anak. Nah, dari 4 mata pelajaran ini, yang paling banyak disukai adalah sains, yaitu 14 anak. Kita lihat juga di sini, di diagram lingkarannya, yang paling banyak persentasenya atau yang bagian yang paling besar itu adalah sains. Jadi, mata pelajaran yang paling banyak disukai itu adalah sains. Lalu selanjutnya, mata pelajaran yang paling sedikit disukai, kita lihat adalah pelajaran ilmu sosial, yaitu hanya ada 4 anak yang menyukainya. Dari sini juga kita lihat, ilmu sosial itu yang bagiannya paling kecil, hanya 10 persen. Jadi, mata pelajaran yang paling sedikit disukai itu adalah ilmu sosial. Nah, sudah selesai semua, kok, friends. Gimana? Gampang, kan? Jangan lupa untuk terus semangat belajar, ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.